Eh dulu sebelum aku jadi selebgram Gini aku tuh kayak ganti cowok tuh bisa kayak 2 minggu sekali Gimitan aku tuh kayak banyak gitu Oh gila banget Aku mau cerita sih Jadi tuh dulu aku mau ngasih banget Boong Aku ada cerita ini beneran ini true story Dan aku sempet liat, hmm si Prilly masuk mobil Ali Ando Oke Sekarang kita akan mendengarkan curhatan netizen Udah siap? Oke siap Cuma ini jangan kaget ya Kadang mereka curhatnya suka serius banget Oh gitu Dan kadang juga suka mengagetkan Dan aku gak tau ini curhatnya isinya apa Oh gue jadi takut gitu Satu, dua, tiga Halo kak Prilly, aku pengen curhat nih Jadi tuh aku tuh baru aja lulus Eh baru aja sih, ya udah setahun lebih lah Aku lulus S1 Aku ngambuh lupa Padahal aku udah apply di banyak banget perusahaan Kayak dari mulai perusahaan yang bagus Atau ke perusahaan yang besar-besar Sampai yang perusahaan biasa aja tuh aku apply Tapi Sampai sekarang tuh belum ada yang nembus Ya walaupun udah ada yang Sampai ketama wawancara sih Tapi ya Belum ada yang nembus aja gitu Aku tuh sedih banget Padahal maksudnya ya aku tuh Bisa dibilang Bukan dari keluarga yang mampu gitu loh Orang-orang aku tuh banting pulang buat aku kuliah Terus disaat aku udah lulus Aku tuh padahal pengen banget belas budi sama mama-papakku Tapi ya Belum bisa Karena aku tuh masih nganggur Padahal ya seharusnya tuh aku udah bisa belas budi ke mereka Tapi tuh sampe sekarang aku tuh malah tetep nyesain mereka gitu loh Aku sedih banget Kayak aku udah berusaha sebisaku Aku udah berdoa Aku udah apply sana-sini Aku udah ngejalanin wawancara Tapi belum ada yang nembus satu puluh gitu loh Dia nangis nih cita aja Dia nangis kayaknya Dia nangis kayaknya Kasian juga sama mama-mama bapakku Sampai situ aku udah bisa bantuin mereka Sampai sekarang belum Padahal aku tuh pengen banget Menggapai cita-cita aku Tapi aku kayaknya Jalannya tuh susah banget gitu loh Waktu kuliah aku Harus berusaha susah payah Sekarang juga pas nyari kerja juga berusaha susah payah Jadi aku tuh bingung banget gitu loh Apa sih yang harus aku lakuin Buat mencapai cita-cita Kalau sarannya ya kak Makasih ya kak Ini boleh sebut nama gak? Gak boleh Ya jangan sedih lah Karena orang kalo dia bilang Mau mengejar cita-cita Mau mengejar cita-cita Mau membahagiakan orang tua Mama papa Ya jangan sedih Maksudnya kalo misalkan dia gak sesuai ekspetasi Terus aja jalanin Kalo misalkan dia sedih Terpuruk disitu-situ aja Ngestap Kau gak dapet kerjakan Karena rilep juga sebenernya sama kamu kan Yang kayak udah casting udah apa Ternyata Kau gak terpuruk Kalo misalkan kita bisa ngelewatin Dimana fase-fase Apa ya namanya Terpuruk Itu aku yakin banget mbak Tuhan tuh bakal ngasih lebih dari yang sebelumnya Iya Ingat aja deh Dulu aku tuh pengen jadi artis Allah gak ngasih aku jadi artis Tapi ngasih jadi selebgram Yang bisa kenal sama artis Yang bisa lebih banyak lagi relasinya Kayak gitu Makanya terus aja fight Terus aja fight Karena aku yakin sih Tuhan punya jalan lain gitu Bener Mungkin dia Mungkin ada hikmahnya juga Kamu gak diterima gitu ya Di perusahaan itu Mungkin ada hikmah lain Mungkin ada perusahaan gede Yang lagi nunggu Yang bakalan terima kamu gitu ya Jadi jangan pernah nyerah Terus aja apply Kerjaan Bener Kalau sedih boleh Sedih boleh Tapi jangan sampai yang kayak kita hopeless Iya bener Aku juga dulu sempat ngelewatin fase-fase Dimana aku hopeless Yang aku bilang tadi Aku Casting kemana-mana Kayak aku udah sadar diri nih Aku gak banget keterima Aku kayak udah gak mau Gak mau casting lagi Tapi aku nyari cara lain Aku nyari cara lain Dimana aku kayak Ah gua harus tetep di dunia entertainment Cara lainnya apa Yaudah aku main Membangun relas sama temen-temen Selebgram Kayak gitu Iya Jadi maksudnya Jangan terpatok sama satu cara Iya benar Sama satu cara Tapi Bangun potensi diri juga Kira-kira gua bisa apa nih Selain ini gitu Karena banyak juga kan Orang yang lulusannya Jurusan apa Tapi kerjanya apa gitu Siapa tau kamu bakal juga jadi Entrepreneur gitu Bisa tuh Buka usaha juga Gak usah menemukan kerjaan dari orang Iya Atau bisa juga lu jadi Bisa jadi langsung bossnya Ngapain Misalnya kayak Kayak misalkan Gimana ya Ngomongnya Eee Gua lupa lagi ngomong apa Hehehehe Nih ada nih di otak gua nih Hehehe Misalnya ngomongnya Oh mungkin Kita suka Lupa Kita suka gak tau nih sama Apa ya Potensi diri kita Nah Loh gitu aja Makasih lu Pasang kita suka belum sadar Sama potensi kita nih apa Gitu loh Jadi kita cuma fokus sama yang Apa yang kita mau gitu Iya makanya Padahal potensi kita tuh Bisa lebih besar dari itu Bener Dan bisa dengan cara lain Kayak gitu Luar biasa Orang dulu aku aja Saking pengen banget punya duit Aku jualan risol Aku jualan nasi goreng di sekolah Kayak gitu-gitu Cara saya jualan stiker Buat ngedapetin uang apa Jualan stiker Stiker apaan deh Jack Hmm gak stiker-stiker Winnie the Pooh Apa gitu-gitu Yang jaman-jaman SD Ada yang beli Sama kertas file Ada loh sehari 10 ribu Waktu dulu SD 10 ribu kan banyak banget Hehehehe Hebat juga Lumayan 10 ribu gede banget loh SD Jiwa marketingnya sebenernya dari SD udah lumayan bagus Nah itu dia kan Selain dari artis juga bisa Capa tau jadi sales kan Sebenernya banyak kemampuan kita tuh Cuma kita suka gak sadar diri aja Sama kemampuan diri kita Karena kita suka terpatok sama apa yang kita mau Hal itu Atau terpatok sama satu hal aja gitu Yang belum tentu Itu sebenernya bisa mengembangkan potensi diri kita juga Sebenernya Ya itu sih Membangun potensi Jadi buat kamu jangan sedih Tetep semangat Kita disini juga yang sudah mengalami asem garam Bener Berkarir Jadi tetep semangat Pokoknya jangan sampe nyerah deh Jangan sampe kamu nge-stuff di Di keadaan kamu lagi hopeless Loh ini kok chat Oh panjang ya Hehehehe Ini surat ngomong Ini panjang Ini VN nya panjang ya tuh Coba ya kita dengerin Gak apa-apa deh Sekali-sekali gue jarang banget begini Oh kok pilih Gak gue nya gak disebut Halo Dara Kok pilih Semua isi pikiran aku Hati aku Dari kejadian semua ini sih Kayaknya bener-bener Gak bisa banget Aku terima Terus Aku gak bisa lupain juga Jadi Jadi awalnya itu Aku dikasih tau sama orang tua aku Maksudnya sama orang tua aku Kalau misalkan Ayah aku itu udah Meninggal di umur aku satu tahun Gila nya sih Karena sakit Pas lagi Keluar kontak kerja Untuk beberapa tahun kemudian Ada kabar dari saudara aku Panjangnya saudara aku ini Bilang ke ibu aku Kalau Dia itu Di Hubungin sama Ayah aku Pada kaget dong Kan tadi Meninggal gitu Karena Emang Emang sih Pas meninggal itu Emang Kita semua Gak bisa Tengok kesana Karena biaya ekonomi kan Tapi emang ada fotonya Gak tau emang dari Keluarga sananya yang bohong Atau gimana Kita gak tau Setelah itu Kakit tiba aku dong Dan semua keluarga aku juga shock gitu Ternyata Yang meninggal itu Adiknya Bukan ayah aku gitu Hah? Gimana sih? Sumpah Kami apa? Kok bisa dibuongin begitu orang meninggal? Dan Jadi gini Iya Sebelum Ayah aku Menikah sama ibu aku Ayah aku udah nikah sebelumnya Sama orang Tapi Bilangnya itu Udah cerai Dan juga ada surat cerai gitu kan Pas sebelum mau nikahin ibu aku Ibu aku percaya dong Karena ada udah surat cerai Ternyata Itu bohong Ayah aku buat Pasu Surat cerai Itu Sumpah Dan Akhirnya Ayah aku minta nomor ibu aku Sama saudara aku dirimu Akhirnya Ayahku Umbungin ibu aku Pengen ketemu sama aku Sama kakak-kakak aku Akhirnya kita Cari waktu Akhirnya kita ketemu Sumpah ini Jadi Si keluarganya ini udah tahunya ayahnya meninggal Tiba-tiba berapa tahun kemudian Ayahnya Telepon Bukan keluarga dari ibu Kenapa gitu? Semuanya kan Dia juga tahunya dia meninggal Ibunya juga tahunya meninggal Karena ada fotonya Terus Tiba-tiba Ditelepon Padahal shock semuanya Bukan udah meninggal Ternyata yang meninggal Adik Bapaknya Ternyata itu prank Makanya Tapi pranknya kok serius nih Bapaknya suka ngeprank Tiga anak Perempuan Tiba-tiba ayah bilang kalau ayah itu sakit Sakit jantung Komplikasi juga olduğu dan Beberapa minggu kemudian Ayah masuk umur sakit Kada kakaknya ayah ngabarin kalau ayah itu masuk kumuh sakit kita semua kumuh sakit dan ketemu istrinya 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 itu baru di sini kita datang kedua itu karena kita jadi posisinya tuh si ayahnya ini nikahin ibunya sebenarnya masih punya istri pertama iya jadi ibunya ini istri kedua gitu ya kita ajakkah sama ketemu ayah dan rasa kita cuma melihat dari luar pintu aja dan keesokan harinya kebetulan yang lagi jagain anaknya kayak istrinya ini lagi pulang dulu kita mohon-mohon sama anaknya buat ngobrol sama ayah dan diisi dulu dan disitulah pertama kalinya aku di peluk sama ayah peluk ayah peluk ayah ini agak lewakan ya harusnya istri ya serilah gua dulu ayah dirawat ayah tinggal kayak itu gak adil aja gitu aku baru ketemu sebulan tapi udah ditinggal 19 tahun aku udah tiga ayah gak pernah ngerasain punya ayah gak pernah ngerasain jalan-jalan banget tapi aku aku punya ibu aku kuat ibu yang berdua ibu yang berdua ibu aduh aku jadi serendis tapi aku pengen sarang kakak jadi kayak gimana adil gak sih aku diginin gitu atau aku harus ikhlas ibu bejalannya kayak gini pasti semua ada balesan kan makasih gak berilih hmmm aku berlindung loh beneran loh susah kan ada di program ini yang ada di masalah-masalah orang yang kita tuh gak jadi sekarang ini kayak aku nih di instagramnya tapi di private aku harusnya bener sih bener ini gak mungkin boong sih ini bukan masalah gua tapi tuh goyang baper goyang pusing beneran kayak sampe ngerasain di posisi dia gitu gak sih wah keren juga nih program bikin juga aaah hehehehe gak bisa udah habaten hehehehe aduh sempai ya jadi nih kita rangkum ya jadi dia dikabarin ayahnya itu udah meninggal pas dia kecil ternyata beberapa tahun kemudian pas dia udah gede ayahnya nelfon ayah nelfon ternyata masih hidup berarti yang terus dia asumsi yang boong itu keluarga ayahnya iya yang boong keluarga ayahnya kan berarti bikin berita kalo ayahnya dia tuh udah meninggal supaya mungkin asumsi aku ya si ayahnya ini gak perlu pulang lagi ke klub ke dia karena ayahnya ternyata masih punya istri kan masih punya istri pertama dan jatohnya ibunya dia kan istri kedua gitu kan terus terus tiba-tiba disaat dia udah tau ayahnya masih hidup ayahnya maka sakit komplikasi cuma bisa ketemu sebentar dan beneran meninggal gitu karena sakitnya iya beneran sedih banget sih kalo kata aku mending sekarang kamu nih yang punya serka ini kamu lebih fokus ke bahagiain mama kamu aja gak sih? soalnya aku yakin banget mama kamu juga pasti kan sesedih itu ya mungkin lebih sedih dari kamu juga kali ya jadi kayak aku saranin buat kamu bahagiain mama aja sih maksudnya fight buat mama gitu loh buat ngokap kan menurut aku tuh gak ada kata hidup tuh gak adil sih karena menurut aku Tuhan gak sejahat itu untuk ngasih hidup yang gak adil ke hamba-hambanya skenario Tuhan tuh suka gak bisa di ada di kepala gitu ya iya dan mungkin memang kamu dikasih skenario yang kayak gitu pasti karena ada alesannya satu karena Tuhan percaya you're strong enough to face it gitu karena belum tentu juga kalo aku yang di posisi itu aku bisa sekuat dia yang bisa ikhlas yang bisa tetep keep going gitu dengan dia curhat kayak gini dia udah maksudnya kayak kuat banget udah bentuk kekuatan ceritain kisahnya dia ke kita kamu udah kuat banget sih jadi menurut aku sih kamu jangan pernah berpikir kalo hidup ini gak adil karena setiap manusia itu udah punya skenario masing-masing dan itu udah ditulis sebelum kita lahir di dunia ini Tuhan tuh udah ngejalan udah tau jalan hidup kamu tuh bakalan kesitu dan itu ada alesannya karena satu kamu lebih kuat dari manusia-manusia lainnya you have to proud of it kamu harus bangga karena kamu ada di posisi dimana Tuhan percaya kamu kuat menghadapi pasalah yang kamu hadapi sekarang karena Tuhan tuh udah ngasih porsinya masing-masing untuk sedih segini seneng segini itu udah di ancor sama Tuhan dua semua menurut aku apa yang Tuhan ambil pasti akan ada gantinya misalnya Tuhan ambil kehidupan normal kamu nih kamu gak dapet kehidupan normal yang dimana orang ngejalanin ada keluarga yang lengkap dengan dengan skenario yang bener gitu ya tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kasih ke kamu yang lebih besar daripada keluarga-keluarga lain gitu mungkin nanti ke depannya kamu akan mendapetin rezeki yang luar biasa banyak atau kamu bisa dapetin jodoh yang luar biasa baik sama kamu yang bisa ngetreat kamu sedemikian rupa dan mungkin ini juga bisa jalan buat kamu kayak yang Nare bilang untuk jadi tempat kamu berbati sama ibu kamu sih karena karena your mom is the strongest mom ever karena aku juga punya mama yang bener-bener strong banget karena aku juga ditinggalin sama ayah kan aku ayahku sama mamaku udah pisah jadi kayak yaudah aku berkara tuh ya aku tuh pengen ngeliat mama tuh seneng gitu karena kayak aku pernah ngelewatin masa-masa dimana aku ngeliat mamaku sedih mamaku kecewa nangis kayak gitu-gitu dan aku kayak di dalam waktu itu kayak gue harus bikin nyokap gue bangkit gue harus bikin nyokap gue bahagia karena gue iya dan apalagi kadang emang kita sebagai anak kerasa kayak aduh gue tuh sebagai anak menderita banget tapi sebenernya ya kita gak tau loh dibalik perasaan senyum orang tua itu ada penderitaan apa yang diisipin sendiri yang dia gak mau anaknya tau iya dan aku yakin itu yang dilakukan sama mamak kamu mungkin kalo misal kamu ngeliat mamak kamu sekarang kayak kuat-kuat aja belum tentu siapa tau dia emang lagi healing aja berusaha menyembuhkan dirinya sendiri jadi it's your time untuk berbakti sama mamak kamu dan semoga kejadian ini pasti ada hikmahnya tapi ngebuat kamu jadi lebih kuat lagi dan lebih kuat daripada orang anak-anak di luar sana dan apa ya jangan pernah terburuk karena skenario Tuhan sih hadapin aja iya sedih banget sih jujur gue jadi kayak bingung mau ngomong apa ya kan jadi melau-melau gimana gitu ya kan iya bingung mau ngomong apa tuh gue lawakin juga gak enak gitu ya kan ini sedih banget bener-bener serius banget nih acara nih iya makanya jadi aduh semangat buat kamu jangan pernah terburuk bangkit bangkit gak ada kata gak ada kata hidup tuh gak adil semua hidup adil dan semua manusia itu punya keadilannya masing-masing jangan pernah samakan jangan pernah samakan skenario kamu sama skenario orang lain kayak ih gila nih tuh orang hidupnya kayaknya enak banget normal-normal aja gitu jangan pernah samain gitu karena Tuhan tuh ngasih segala sesuatunya tuh ada reasonnya everything happen for a reason jadi kayak hadapi aja perjuangin aja kenapa nih gue begini-gini mulu nih tapi aku percaya sih suatu saat nanti bakalan ada kebahagiaan yang luar biasa amin pastilah kita gak mungkin gak mungkin gak sih orang tuh sedih mulu seumur hidupnya gak mungkin gak sih gak mungkin dan gak mungkin gak sih orang tuh bisa bahagia terus kayaknya gak mungkin namanya merasakan sedih menghadapi masalah itu udah siklus kehidupan yang harus kita hadapin sih jadi semangat buat kamu ya salam buat mama kamu she so strong gak mungkin bisa diiputi nama tapi hai kamu semangat harus harus semangat terus ini yang kisahnya agak-agak serem-serem gitu bisa ada gak sih bisa pilih ya sih gak bisa ya ini udah dipilihin yang udah di deket udah di dengerin sama tim gak udah dipilihin yang yang membutuhkan gitu loh oke 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 coba ya tuh panjang banget ini dari awal ya kayu hai Caprile gua nyak kayu disebut-sebutin masa sih sebelum itu kayak gak dianggap gua aku gak cuat sebelum dulu belomnya mau imitin Kak cuma bingung yang bingungnya kayak gimana cuma Kak kau gak tau hidupan sekarang kejang-kejang kejam-kejam aku merasa mau dihargai di lingkunganku sendiri kayak salah gak sih Kak Gil kalau misalkan kita jerawatkan karena salah ya, orang jerawatkan cari banget ya karena jerawatanku itu kayak kalau disini itu hina banget ya Allah aku yang ngomong jerawatkan itu sudah sedih banget ya ya Allah cuman emang menurut almarin itu salah ya kalau jerawatan toh aku juga gak pengen jerawatan malah mereka kadang kayak yang bukan ya Allah jerawatan mah hormon kali gak apa-apa, ini orang-orang juga aneh sih orang jerawatan diketawain yang bukan dukung aku buat mengatasi jerawatku kak, mereka malah kayak eh Belin, lu makan apa sih yang menurutku jerawatan terus kalau lu makan jerawat ngomong-ngomong aku tahu aku jerawatan maksud aku lu marah dong itu lu kalau misalkan dia tahu cara pengobatannya atau cara mengatasi jerawatnya ngomong aja ke aku secara langsung bahkan kadang ada orang yang bahkan gak aku kenal mereka mau ngomong menyamperin aku di depanku kayak, itu kok jerawatan kenapa padahal mereka gak tahu aku tuh udah berjuang sendiri buat jerawat aku mereka malah bilang, lu gak perawatan ya lu gak ini ya, gak itu ya kalau lu sisa maksud aku begini perawatan kayak gitu mahal aku bukan orang punya buat kalian yang mau jerawat jangan sambil naik motor ya ini anginnya agak berisik emang gak wajar ya anak sumuran aku jerawatan kadang aku suka insikur sama diraku sendiri aku nganggap diraku sendiri jelek padahal itu hanya menambah beban aku tapi omongan-omongan di luar sana gak bisa aku kendaliin aku gak bisa mikirin omongan-omongan di luar sana yang ngatain aku kayak gitu kayak gini, aku jorok, aku kayak gitu bahkan mereka gak tahu sehari-sehari aku gimana aku jorok apa enggak emang jerawat apa sih yaudah kan jerawat emang ini aku tahu jorok cuma aku belum tentu juga aku jorok kayak gitu bisa aja perubahan hormon itu tahu bener sayang kamu betul kenapa juga orang-orang malah kayak kayak apa? kayak banget? aku gak tahu juga sih aku dibolih karena apa karena jerawat atau apa cuma karena satu ketika waktu aku di kelas ada orang cowok yang ngomong katanya eh Merlin kayak gitu lu gak suka cantik deh jorok juga kayak gitu aku gak tahu nih ada cowok dibolih kumpitnya bibirnya di depan anak-anak udah nangis aku pikir bercanda tapi kalau bercanda gak kayak gitu dong kak gampar doang sabar-sabar aku ngadu tapi bukan aku yang ngadu temen-temen aku yang ngadu kan sekolahku itu kan kayak tanun kayak gitu ya kayak sekolah-sekolah ada seniornya ada seniornya ini ngebantu aku dia minta maaf aku maafin tapi sesudah itu ntar dia ngomong kayak gini jangan gitu bego jangan kayak gitu body shaming kayak gitu body shaming ntar diaduin lagi gitu kak iya Allah lagi gini nih eh beneran itu coba kita liat apaan sih gak ada jerawatnya loh cerit mungkin dia udah ini mungkin udah perawatan kali ya maksudnya gak separah yang diceritain ngerti gak sih aku pikir tuh yang jerawat yang gimana eh udah pernah foto sama aku dong oh iya ini oh astaga dragon ball gak separah itu tau eh oh dia nyanyi video dia nyanyi gini loh gini loh kayak gini kayak gini enggak gini aku saranin kamu cuma punya 2 tangan tangan kamu nih gak akan mampu buat nutupin mulut-mulut orang yang ngatain kamu kamu bisa kamu bisa tutup kuping tutup telinga kamu aja ngatain di bikin kayaknya nih ya sumpah jerawat itu tuh perubahan hormon dan kamu gak bisa bandingin kok dia umur 16 tahun gak jerawatan gak bisa bandingin kayak gitu karena setiap orang itu hormon beda-beda hormon beda-beda dan itu pasti akan hilang dengan sendirinya malah kadang nih ada temen aku nih dia karena jerawatnya hormon jadi gak bisa dihilangin karena perawatan tapi dihilanginnya ya sampe hormon itu udah selesai udah stabil gitu sampe transisinya udah selesai jadi santai aja dan aku kadang juga bingung deh kenapa ya masih ada orang yang ngatain kayak ih jerawatan kenapa masih ada omongan kayak gitu ya orang yang mungkin karena pengetahuan orang soal body shaming dan hal-hal kayak gitu rendah banget di Indonesia jadi mereka masih mau wajar kan kalo ngatain fisik orang tuh lucu dan gak kenapa-kenapa gitu cuman menurut aku gak apa-apa sekali-sekali kamu tegas nunjukin kalo kamu gak suka karena gue bener aku kan dikatain banyak sering banget kan orang-orang body shamingin aku kayak misalnya gini pernah aku waktu itu lagi di Bali aku lagi ngerasa cantik banget sumpah lagi ngerasa cantik nih pake baju Bali gitu kan segala macem makan lah udah lapar banget pesen makan baru mau nyuap gini nih salah satu orang yang di meja itu temen aku juga bukan temen aku sih tapi temennya temen aku lah ngomong gini pril lu gendutan ya tangan lu gede banget sebul banget dan posisinya aku lagi mau makan dan posisinya aku tuh lagi confident banget aku lagi kayak pede banget sama tubuh aku aku ngerasa kayak ini body goals yang gue mau nih tapi tiba-tiba di komenin lu gendutan ya tangan lu gede banget tau gak sih yang aku lakuin apa lempar ke makanan hmm aku tunjukin aku gak suka karena kalo aku fake biasanya kan aku suka sabar aja akhirnya jadi ngefake kan jadinya yang kayak apaan sih kadang dalam hati tuh gondong gitu apaan sih enggak kok kalo kita ngefake yang kayak ngeliatin kita gak apa-apa orang tuh jadi ngelunjak jadi kayak oh really gak apa-apa tuh dikatain gendut akhirnya pada saat itu aku udah capek banget aku bener-bener kayak lo tau gak itu body shaming aku gituin ke dia itu temen aku lo tau gak itu body shaming lo gak seharusnya ngatain orang tuh gendut di depan mukanya pas mau makan lagi setiap orang tuh punya body goals yang beda-beda bro cowok soalnya ngatain setiap orang tuh punya body goals yang beda-beda bro gituin kan terus kayak maksudnya gue lagi mau makan gue lagi lapar lo ngatain gue gendut gue jadi gak punya nafsu makan dan pada saat itu aku pindah table jadi aku langsung aku langsung pergi dari meja itu aku pindah table dan akhirnya cowok itu dan seluruh orang yang ada di meja itu tau kalo body shaming itu salah kalo kita tuh gak boleh ngatain orang kayak gitu dan menurut aku itu yang perlu kamu lakuin sih tapi bener sih kalo kata Caprily kalo kita ngerasa cantik ya kita tanahkan diri kita kayak gue lagi cantik nih gue ngerasa cantik jadi pasti auranya tuh yang keluar tuh cantik gitu kalo misalkan kita gak pede tuh kayak tadi dia bilang aku ngerasa aku jelek jangan kayak gitu yang ada nanti aura kamu beneran kayak gak pede jadi kata jelek apapun yang terjadi kamu ngerasa diri kamu tuh cantik karena emang semua cewek tuh cantik gitu semua tuh tergantung sama diri kita masing-masing lagi gak sih? iya dan maksudnya apa ya cantik itu tuh gak semata-mata dinilai dari fisik doang iya itu kalo misalnya kamu secantik beda dari tapi kelakuan kamu nyebelin suka gangguin orang suka ngebahin orang itu kan juga minta makanan ke temennya tuh gue kesel banget kayak gitu lucu hati jadi kan kayak itu juga gak cantik kan at the end of the day jadi kayak menurut aku satu kamu gak boleh ngerasa jelek karena Tuhan tuh udah nyiptain manusia paling sempurna dua kalo kamu gak suka tunjukin kamu suka jangan diem jangan nanti ih apaan sih jangan tenyaku dulu deh dulu aku gitu dikatain pendek dikatain ketawa-ketawa aja tapi di belakang nangis kejer nah itu tuh yang kayak gitu tuh aku gak mau lagi kayak gitu jadi kalo aku gak suka aku langsung ngomongin di depan gue gak suka lo ngatain gue gendut gue alah raga gue makan sehat ini body goals yang gue mau kalo menurut lu gendut ya lu jangan suruh gue untuk menjadi kurus seperti apa yang menurut cakep 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 masak air biar mateng eh moan maaf apa nih belum berarti jadi kayak udah lawan aja apa lagi kalo yang ngatain cowo aduh please deh banci banget cowo yang ngatain fisik cewek sumpah mau cewek mau cowo kayaknya udah gak pantas dia ngatain fisik orang sumpah kalo gue jadi dia gue jerawatan dikatain ih kok jerawatan badang banget gue giniin jerawat gue sampe keluarin jerawatan gue pepein ke mulutnya jangan jerawat jerawat gue lu yang nempel di muka gue lu yang repot eee bener 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 jerawat ini nempel di muka gue lu yang sibuk banget emosi gitu dong kalo yang ngomong jangan hi hi kok ntar nangis marah marah gitu kalo misalnya tau bentar nah ini kita harus galak kadang kita kalo misalkan gak galak diendahin maksudnya kayak diinemengi itu lah berapa aja dini ya sumpah ini gue jadi cuman aku pernah deket sama cowo ini gebetan gue loh bayangin ini deketnya deket terus gue udah mau jadi ya tau gak terus bisa-bisanya nih cowo satu nih ngomong gini Pril muka kamu bulet banget deh eh kamu gak ada niatan ya buat perawatan tanem benang apa gitu sumpah demi Allah gue gak boong cowo gituin gue lu giniin daripada muka gue jajar yang kenjang lebih aneh terus ngade-ngade aja aku shock aku shock aku shock banget aku digituin sama cowo yang ngedeketin iya sumpah aku shock karena posisinya cowo itu ngedeketin aku mau jadi pacar aku loh yang bener-bener dia bilang dia suka sama aku tapi bisa-bisanya dia body shamingin aku di depan aku dan di depan asisten aku sampe ada di satu ketika aku ngaca aku nangis emang gue sejelek itu ya sampe cowo yang mau ngedeketin gue aja ngomentarin fisik gue dan pada saat itu karena aku udah kesel ini tuh udah terjadi berkali-kali yang se cowo ini jadi se cowo ini momentarinin dulu muka gue bulet akhirnya yang aku lakuin adalah aku ngomong gini lu panjangin gak gue lu? enggak enggak yang aku lakuin aku akhirnya bisa marah kan aku susah banget marah kan kenapa karena gak bisa yang kayak meluap-luap gitu gak bisa akhirnya pada saat itu aku bisa marah aku ngomong gini lo pikir lo ganteng hei 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 cakep banget nih lo pikir lo ganteng terus aku beginiin lo bisa duduk di sini di sebelah gue itu udah beruntung banget karena lo bukan tipe gue juga hei hei aku gituin jadi kalo lo belum seganteng itu untuk ngomentarin fisik gue mendingan gak usah komentar terus aku langsung keluar dari mobil aku banting tipe mobilnya dan sejak itu aku bener-bener kayak cut dia banget kayak gila gue gak mau deket sama cowo yang tiap hari komentarin fisik aku sih lu beneran betul apa namanya? nanti off the record aku kasih tau siapa orangnya pasti lo kenal iya iya sebenernya kesel lo banget gitu-gitu iya pernah deket juga sama gue enggak enggak jadi ini cowo tuh bener-bener metroseksual banget yang kayak cantik gitu harus dagunya V dan cowo ini juga ngerawat diri tau gak? yang kayak dandan ya udah deh jadi kayak aduh gue saran gue kalo mau yang begitu sama cowo Thailand cowo Thailand cakep banget tuh ya kan dagunya lanci iya mukanya jadi aduh jauh-jauh deh sama cowo-cowo yang ngatain fisik cewek jadi buat kamu gak usah ditanggetin nih karena menurut aku ya itu udah kasar loh kasar abusive gak sih kayak nyakitin hati gitu ya kan abusive tuh gak cuman kayak nampar dong hati itu disakitin juga abusive kayak dengan perkaraannya fatal juga abusive ya gila aku bisa pas lagi deket sama cowo itu setiap hari aku ngaca nangis karena aku ngerasa aku jelek kenapa lu ngaca nangis? karena gini gila gue deket sama cowo yang gue suka juga nih sama cowo tapi ngatain-ngatain fisik gue yang hari jelek itu aneh banget dan setiap aku curhatin ini orang juga kaget gak nyangka ada orang yang ngituin aku gitu loh kayak seganteng itu gitu dia ya itu udah lama? 3 setengah tahun lalu lah ya 3 setengah tahun lalu kurang azab tuh cowo ya kurang sih bener-bener bener-bener mungkin di luar sana banyak ya ngerasain kayak gini dan bahkan temen-temen aku juga ada yang beberapa ngerasain kayak gini juga ya kayak sedih banget kalau cerawatan atau kalau kayak iya kusen mukanya aku saranin udah gak usah didengerin orang dan kalian fokus sama diri kalian sendiri ya itu apa? fokus buat merawat diri lagi iya gak apa-apa itu membuat kita termotivasi untuk ngerubah diri menjadi yang lebih baik gak apa-apa normal jadi menurut aku yaudah terus kalian tetep berjuang aja buat diri kalian sendiri bukan buat orang lain jadi kalian berubah bukan untuk orang lain tapi untuk kalian sendiri yes untuk membangun kepercayaan diri karena impactnya buat kalian sendiri bukan buat orang lain iya bukan buat orang lain emang di emangin perawatan yang suka ngatain jerawat orang lu gua mah ngeriap ya lu yang kena entah iya bener loh gua bela suatu saat gua emang melutar ada lainnya sendikian ngatain temen gua apa tuh itu canteng gua bilang ih kok lu cantengan sih lu gak punya senda apa dari mana gua gitu seminggu kemudiannya cantengan gua ya tuh ngeri dari situ gua udah gak mau deh ngomongin orang kayak ah cantengan jerawat berarti kan kita puji-puji orang ih cantik ya sebaiknya kita bisa cantik juga kadang walaupun itu fake ya gak apa-apa deh ya mungkin bikin orang seneng tapi mungkin ada temen yang ngasih saran dengan cara yang halus gitu ya kayak ih coba deh kamu pake ini ada solusinya gitu ya iya ada solusinya ini udah ngata-ngatain gak ada solusi gak ngebayarin gak ngebiayain udah ngata-ngatain ngejelek-jelekin gampar aja deh emosi aja nih ih menikuh kayak gini sabar 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 emang didengarkan curhat gua emang kita banyak mendapatkan emosional gitu kita dari sedih ketawa gak ada ketawa sih sedih terus kayak kesel curhatan orang pesel mendingan aduh pokoknya semangat buat kalian semua jangan pernah terpuruk cuma gara-gara omongan orang dan selalu percaya bahwa akan selalu ada pelangi di saat badai itu udah terlewati iyaaa nah bukan ada bubara yang sudah menjadi tamu didengarkan curhatku temen-temen semuanya ingat ya dia bukan selebgram yang cuma terkenal karena berantem doang tapi dia juga berjuang guys gue yang berdarah-darah jangan sampai di posisi ini jangan samakan dia sama selebgram yang suka ngajakin orang berantem waaayy jangan sama-samakan aku doang yang lain jadi kalau gitu kita tutup dengarkan curhatku ini semoga kalian bisa mengambil hikmahnya maafin kalau kita ada salah sama kata ya mohon maaf lahir dan batin inilah izin wal faizin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih